Udinus kembali mengajak mahasiswa baru dalam kegiatan menanam mangrove sebagai rangkaian acara Dinos Insight 2022. Kegiatan Udinus Care Conservation atau UCC menjadi agenda rutin bagi Udinus dalam menyambut mahasiswa baru. Penanaman sebanyak 4.000 mangrove dilakukan oleh puluhan mabak Udinus bersama dengan OISKA, SD 1 Babalan Demak, Karang Taruna Tunas Harapan, Penggiat Lingkungan Kabupaten Demak, dan Dinas Lingkungan Hidup Demak. Penanaman mangrove ini dilakukan di wilayah pesisir desa Babalan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak pada selasa pagi. Pada proses penanaman mangrove, para peserta diberikan penjelasan dan contoh penanaman bibit mangrove oleh OISKA. Para peserta tampak antusias dalam proses penanaman karena hal ini merupakan pengalaman pertama kalinya. Para siswa SD 1 Babalan juga tampak bersemangat membantu kesuksesan dalam penanaman bibit mangrove. Pentingnya kegiatan ini telah disadari Udinus dalam pencegahan erosi serta abrasi air laut, sehingga dapat membantu para warga yang tinggal di pesisir pantai. Udinus sudah melaksana penanaman dan alhamdulillah ada perhatian khusus dari Udinus menanam 4.000, cuma yang kita laksanakan baru 2.000. Semoga manfaat ke depan, yang pertama ini untuk mengatasiasi abrasi, kemudian angin, yang terakhir adalah hasil dari tanaman apa yang kita tanam adalah oksigen. Jadi dalam penanaman hari ini sudah menanam 2.000 pohon, ke depan harapan kami dari Udinus ini tetap kontinu melaksanakan penanaman bersama kami, sehingga apa yang kami cita-citakan masyarakat kesesir ini, kami tetap eksis tidak dalam bahaya. Wali kelas 6BSD Satubabalan Soleh Arifin mengatakan, dengan adanya kegiatan ini anak-anak dapat diperkenalkan dengan pentingnya penanaman mangrove untuk wilayah pesisir pantai. Alhamdulillah dengan kegiatan ini kita bisa mengenal kepada anak-anak untuk bisa belajar di luar kelas, lebih-lebih untuk penanaman di mangrove, karena mangrove ini sangat bermanfaat untuk kehidupan masyarakat di seluruh tempat. Untuk koordinasi dengan anak-anak sendiri gimana Pak kesulitannya? Gampang, mudah. Apalagi anak-anak kalau kegiatan di luar kelas itu sangat antusias. Salah satu Mabagema mengaku, sangat antusias dalam kegiatan ini karena hal ini merupakan pengalaman pertama kali menanam mangrove. Bagaimana perasaannya mengikuti kegiatan tanaman mangrove? Saya sungguh excited memadakan ikut dalam rangka latihan ini. Mabagema mengikuti kegiatan tanaman mangrove. Mabagema mengikuti kegiatan tanaman mangrove yang ada di seluruh tempat ini. Ini baru pertama kali sih. Koordinator penanaman mangrove, Diva, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi ini menjadi tujuan utama dalam penanggulangan abrasi di desa tersebut. Oke, tujuannya itu untuk membantu pengurangan abrasi di sini ya mas. Jadi tujuannya juga karena dari cerita waktu itu kita survei di sini itu beberapa waktu yang lalu memang terdampak dari banjirnya waktu itu yang tanggul di Semarang, Jebol itu. Dan juga di sini mayoritas itu perairan mas. Jadi sangat pas tempatnya kita pilih di desa Bebelan terutama. Dengan adanya kegiatan ini, Udinus dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat dalam penanggulangan abrasi dan erosi melalui penanaman mangrove dalam rangkaian acara Dinos Inside.